Intro Halo Assalamualaikum Balik lagi di Dunia Dian Motovlog Udah lama banget ya Bikin Motovlog Karena bikin konten video lain Nah kali ini Dunia Dian Motovlog kembali lagi nih Bro Nah kali ini kita bahas apa ya Sambil pulang kerja Oh iya kita bahas yang Kemarin itu jadi Ketika gue lagi Buka Instagram Itu muncul postingan dari Akun ofisialnya Ustadz Abdul Somad Lagi naik motor Motor Harley gitu bareng-bareng dengan Jamahnya naik motor semua Kalau gak salah dari subuhan gitu Nah Pertama liat sih saya langsung Wah ini keren nih Uas udah ceramahnya keren Lalu dia naik Suka motoran keren juga gitu Cuman sebagai Bakers yang Tertip dan Mengkampanyekan Tertip berlalu lintas Dan safety reading Ada yang gajel nih Dari Foto dan video Uas reading ini Pertama Dari Uasnya dulu Udah pake helm sih Udah top pake helm Cuman Motornya Yang itu mungkin bukan motor Uas ya Emang motor panitia Atau siapa Enggak ada Plat nomernya gitu Lalu juga ada Jamaahnya Atau Yang ada disitu Entah itu panitia Atau jamaah Atau siapapun lah Pokoknya rombongan itu yang Tidak memakai helm Ya apalagi dia ikut foto gitu Sambil Apa namanya Sambil Ya ketawa gitu ya Foto Ini yang akan dikritisi Pertama dari Uasnya ya Gak pake Plat nomer gitu Itu jelas udah gak sesuai Dengan undang-undang ya Udah Itu melanggar hukum Walaupun termasuk Tindak pidana ringan gitu Yang kedua juga Yang gak pake helm Itu juga bahaya gitu Melanggar undang-undang juga Juga ini Presiden yang tidak bagus gitu Ini kenapa harus dikritisi Karena gini loh Uas ini kan Public figure ya Punya banyak jamaah Banyak fans Banyak pengikut Saya selalu akan mengkritisi Public figure yang demikian Karena apa Takutnya Apa yang dilakukan ini Itu akan menjadi Dicontoh gitu Nah Apalagi Uas ini kan Dia bawa nama Islam ya Jadinya Agak Ya bisa Merugikan nama Islam itu sendiri Dan Uas itu sendiri sih Karena selama ini Kita tau sendiri tuh Banyak sekali Orang ke pengajian Gak pake helm Pake Apa itu Peci gitu aja Itu kan udah jadi Citra buruk lah itu Nah Gak ada plat nomernya Juga sama gitu Kita gak tau itu motor Legal atau tidak gitu Jangan-jangan Jangan-jangan motor bodong gitu Apalagi sih Yang dipake Uas ini kan Harley Sportster ya Kalau gak salah Nah itu kan Lagi Marak-maraknya itu tuh Moge-moge yang gak ada suratnya Lalu kemudian Polisi merazias Nah dengan tidak ada plat Takutnya Kemudian orang yang gak suka Menuduh ini sebagai Moge bodong Nah gimana tuh Nah biasa lah Saya kritik Langsung saja banyak yang nyerang Contoh dari Jokowi yang gak Gini-gini Kenapa kritik Jokowi Orang gak tau Jokowi dulu juga saya kritik gitu Lalu Masih ada yang marah lagi Jokowi kan pesen Ini mungkin juga Uas cuman Panitianya atau apa Mau salah panitia Mau apa yang jelas Uas Pake itu Dan itu di acara dia Diposting di akun Ofisialnya Nah ini juga harusnya Bisa dihindari gitu loh Ya polisi gak akan hilang sih Biasanya kalau Tokoh-tokoh gitu gak ditilang Lalu Saya juga ngeritik semua Kalau dulu Ridwan Kampil gak masang nomernya Secara kelihatan Dia cuman pasang di bawah gitu Saya kritik juga Walaupun juga banyak fansnya Yang marah-marah kepada saya gitu Ini gak masalah gitu Intinya semua akan saya kritik Saya gak peduli siapa orangnya Asal public figure Lalu Gak hanya public figure sih Orang biasa pun saya kritik gitu loh Apalagi public figure yang Punya banyak follower Punya banyak pengikut Ini contoh yang tidak baik gitu Kan kita harus meneradankan Suatu kebaikan Terutama Sebagai ustad gitu Hati-hati bro Lu Suzan pada ulama Lu bukan Ini dalam rangka Watawa sobilhak Watawa sobi sober kan Kita saling Mengingatkan gitu loh Jangan anti kritik dong Kalau ngkritik Yang lain aja Pendukung-pendukungnya Ini bukan wasnya Pendukung-pendukungnya Kalau ngkritik Misal Jokowi aja Kayak apa gitu kan Tapi juga sama Pengkritik Jokowi juga gitu Jokowi juga saya kritik Ini kenapa was tidak boleh gitu Padahal ini baik Niatnya sopan sekali Saya ngkritik juga Ya tapi biasa lah Pendukung seperti biasa Tapi pesan saya kepada Yang terhormat usat was Untuk tidak Mengulangi lagi Yang seperti ini gitu Mending Jangan pakai Motor-motor deh Atau kalau gak yakin Memenuhi Safety dan Patuh Pada regulasinya Di video saya Sebelumnya kan ada juga tuh Biker pakai nama Biker Muslim tapi masuk ke busway Itu kan Yang kemudian akan Disalahkan kan Nama Islamnya gitu Orang non-Muslim itu Melihat orang Islam Dari kelakuannya Bukan dari kitabnya Mereka gak baca kitab kita Mereka gak baca hadis Gak baca Quran Tapi mereka akan menilai Dari kelakuan kita tuh Bagaimana Kelakuan kita lalu Dicap oh orang Islam tuh Pakai begitu Oh ulama-nya begitu tuh Kalau Naik motor gak pakai Kelengkapan Nah Emang mau begitu kan gak Jadi ini anggap aja Ini sebagai kritik gitu Sama yang saya lakukan Pak Jokowi Jangan sampai nanti Orang ditilang Waktu itu saya bilang Orang tilang Tidak ada platnya Atau Lampunya gak nyala Wah presiden saya juga gitu Ini fotonya Kan saya waktu itu Kritik begitu Bagi yang Ngikutin sosmed saya Pasti tahu tuh Jadi itu contoh yang tidak baik Bukan se-uzon Ini kan sudah ada Kejadiannya Yang nuduh saya se-uzon Gak ada uas Nah kan Di posting sendiri ada Apalagi waktu itu Juga ada yang Kayak apa ya Mau 212 Pakai Sirinus Robo Itu Menurut saya juga Tidak baik gitu Mungkin gak paham ya Maksud Sirinus Robo Tapi Kedepannya jangan deh Itu jadi Hal yang baik Mungkin akan melakukan kebaikan Terus Bareng-bareng naik motor Karena ada yang pakai Sirinus Robo di depan Jadi orang gak simpatik gitu Ya begini ini harus Dikurangin deh Harus dihindari gitu Ya memang sebagai Itu juga resiko sih Sebagai public figure Sebagai orang yang banyak Pengikutnya Juga banyak hatersnya pasti Orang yang banyak pengikutnya Pasti banyak hatersnya Harus bisa menghindari Sesuatu yang bisa Jadi Makanan empuk nih Bagi haters Kadang orang Bener terus aja Dicari-cari kesalahannya Apalagi Melakukan suatu kesalahan Gitu Dan ini Masalahnya diundang-undang ini kan Dan itu contoh yang tidak baik gitu Tidak sesuai dengan kampanye-kampanye Yang selama ini ada gitu Saya kira Was kalau Atau timnya Kalau melihat video ini Akan Inilah Saya kira akan setuju dengan saya Dan akan Menjadikan koreksi Di masa depan Nah kalau bagi Fansnya yang gak terima Marah-marah ya biarin aja Gak ada urusan dengan saya Gitu loh Ini saya hanya Menasihati untuk kebaikan Dan itu Kelajiban sesama muslim Saya kira Saya kira Gitu aja deh Jadi Siapapun yang Apa namanya Public figure Apapun yang Mencontohkan begitu Akan saya kritik kok Tenang aja Ya Kalau Anda Setuju dengan kritik saya Silahkan Atau mungkin ada Siapa lagi yang Anda tahu Dan minta saya kritik Nanti juga silahkan Tunjukin gitu Kayaknya Sampai disini dulu deh Video kita kali ini Sudah Sampai disini Jika suka Silahkan di like Dislike Kalau gak suka Silahkan Atau Kasih pendapat Berbeda Silahkan Marah-marah juga Bung Monggo Gitu kan Saya tetap I love you full Bagi Anda Para viewer Dan subscriber saya Gitu Silahkan di share Silahkan di share Bagi yang Ingin menyebar Luaskan Saya Dian Dari kawasan Mana ini Kalibata Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Dari kawasan Dari kawasan Dari kawasan Dari kawasan Dari kawasan